Intro Pemirsa kita telah sampai di seluruh pengunjung lunch talk siang hari ini tadi barusan sudah dijelaskan kalau media ownership di negara ini memang belum diregulasi maka dari itu kita sekarang bermain di tanah etika bagi setiap media mainstream ini ngomong-ngomong soal etika ini tadi kita sempat bahas di segmen sebelumnya sebagai hukuman sosial, pembulian di twitter tapi sang tersangka masih bisa let's say dia turun dari mobil di KPK lambai-lambai gitu jadi ini apa hukuman sosial, kritik sosial ini tidak cukup keras kalau dilihat dari sisi pejabat itu sendiri yang menjadi subjek dari pembulian ini atau misalnya lebih dekat lagi contohnya dalam hal ini saya Faji Lulung Faji Lulungnya sendiri ketika ditanya, oh ya sudah ini santai aja nanggepinnya karena orang mau bilang apa saya doain aja gitu ya malah seneng karena terkenal iya makanya ini kan berarti tidak memberikan kritik dalam secara langsung dong dengan personnya kalau kepada Faji Lulung mungkin belum berhasil tapi kita ingatkan tagar yang SEMI ONU SBY kan karena Pak SBY dan Tantanya waktu itu memutuskan mengusulkan supaya dirkada itu diserahkan kepada DPRD kan tapi kemudian terjadi protes sosial karena protes sosial itu kemudian berubah kan akhirnya dikembalikan lagi kepada rakyat langsung itu ada hasilnya ada hasilnya tapi gak soal korupsi memang ini belum ada hasilnya kita masih kok malah Haji Lulungnya yang terkenal ya gitu mungkin itu nanti jadi baru lagi tuh Pak makanya sekarang gini tagar safe Haji Lulung udah hilang dari tren yang terjadi hari ini tapi diganti menjadi Haji Lulung nah si Haji Lulung ini muncul nah isinya apa nih Haji Lulung itu perhatikan coba apakah itu kecaman atau lucu-lucuan gak saya juga gak lucu-lucuan lagi mungkin tergantung pejabatnya juga karena kalau presiden SBI itu kan kita tahu memang sangat aware sama media sosial dia juga sering menulis aktif di Facebook begitu juga dengan Ibu Ani jadi apa yang terjadi opini publik direpresentasi lewat Medsos dia ambil aspirasinya Haji Lulung kemarin waktu di wawancara mengatakan dia bilang ke asistennya jangan kasih tau saya apa yang ada disitu saya gak mau tau mungkin butuh seseorang yang aware juga tapi gini kan dia meskipun dia begitu kan kemudian dihukum secara secara politik juga bahwa di P3 posisinya juga mulai goya gitu kan jadi dihukum berat rasa itu pasti dia tahu itu adalah efek yang ini juga itu terus juga apa namanya sekarang muncul namanya pengawasan terhadap dana APBD ya pantau APBD TKI muncul itu itu hasilnya apa itu munculnya tuh sekarang bukan kemarin-kemarin pasti itu gara-gara itu ya oke Mas Zufat sekarang kalau bicara soal komunikasi politik ya satu figur bisa ada di media sosial dan kemudian jadi viral sekali ini kan pasti karena punya keunikan komunikasi politik tertentu misalnya kita ambil Haji Lulung dengan bagaimana cara dia memarahi AHOK ketika ada di apa namanya di rapat itu kemudian juga AHOK sendiri juga kita tahu selama berapa lama ini yang jadi trademark dari AHOK selalu marah-marah ke orang mengatai seenaknya dan sebagainya ini harusnya komunikasi politik yang anggun ataupun juga elegan seperti apa ya saya kira begini yang pertama kita patut bersyukur bahwa sistem sistem pemilihan itu langsung nah konsekuensi dari pemilihan langsung gitu loh apa saja bisa masuk mungkin yang sifatnya sampah sampah mungkin sifatnya yang katakanlah yang baik buah segar segala macam lah semua bisa masuk ke dalam itu nah karena itu sekarang prosesnya adalah dalam demokrasi kita melakukan filterisasi filterisasi lagi terhadap sebenarnya yang namanya pejabat atau elit seperti apa sih elit itu kan dia tidak lagi berbicara kepada dirinya atau kelompoknya dia berbicara mengenai publik dia itu bukan aset dia lagi tetapi aset publik karena itu yang jadi ukuran adalah publik bukan dirinya satu contoh misalnya Haji Ulung begini bilang dia itu akan marah bahkan kalau di Tegu Drol P3 dia menolak karena itu mencakup harga diri saya mencakup terdiri keluarga sebenarnya gak penting lagi gitu karena dia harus bicara bicara soal agar diri apakah ini melukai publik atau tidak kalau dia melukai publik luka yang dalam dia itu gak usah dipikirkan makanya ingat kata-kata Manuel Quezon kalau misalnya itu Menteri eh kursari Presiden Filipina awal-awal ketika tugas negara itu saya pegang maka tugas partai selesai gitu walaupun dia seorang politisi seorang ketua partai jadi apa sebetulnya bahwa ketika menjadi pejabat anggota DPR anggota DPRD menjadi pemerintah gubernur presiden dia harus mengabdi dia mewakafkan dirinya pikiran tenaganya untuk publik nah ini soal gaya komunikasi memang ini kan harus yang perlu dipikirkan kita lihat Ahok sekarang kan gaya-gaya marah mulu kan tetapi mungkin mungkin barangkali situasinya harus seperti itu ketika ini kan hasil order baru dan konsolidasi demokrasi ini ini kan kita kan gak berhasil sampai sekarang ini konsolidasi seperti apa tidak menghasilkan demokrasi yang substantif gitu kan baru prosedural sehingga orang seperti Ahok atau yang lainnya gak sabar dia harus dengan keras gak bisa lagi misalnya tau-tau kan ada misalnya dana siluman dia gak ada yang tahu ini bukan saya musulkan ya kan padahal misalnya DPRD kalau tidak salah itu undang-undang 17 apa dibatalkan sudah oleh MK kan bahwa tidak boleh lagi yang DPRD itu masuk ke satuan 3 yang detailnya membeli UPS apa USB itu UPS ya UPS ya nah tidak boleh lagi jadi mungkin ya kalau ternyata petik mungkin gelondongan barangkali nah inilah yang perlu sebenarnya batasan-batasan itu yang mesti dipahami sebagai anggota DPRD batasan-batasan juga yang mesti dipahami oleh gubernur dia tahu atau pura-pura gak tahu kali ya tahu sama putusan MK itu kalau pura-pura gak tahu mungkin lain lah tapi kalau dia gak tahu ini yang gawat menurut saya karena seorang pejabat itu harus belajar dia harus belajar betul kalau dia belum lulus ya belajar-belajar lagi jangan dia dia tiba-tiba sudah naik gak paham itu makanya sehingga dia nanti sebagai koruptor itu harusnya malu kan kalaupun dia tutupi semua dirinya itu gak kelihatan tapi kan tidak ini melambaikan tangan semua jadi saya kira sistem nilai yang ada dalam diri pejabat sudah tidak ada ini yang harusnya kita filter ini juga gak boleh yang namanya orang-orang seperti itu menjadi pejabat publik menjadi pemerintah menjadi pamong sedalamnya gak boleh tapi gimana ya kalau lagi masakal panjang kita gak bisa menilai ini orang sistem value-nya seperti apa ini kembali ke pertanyaan dia yang tadi cukup menarik ya kalau Anda melihatnya sendiri gaya komunikasi politik yang mungkin bukan strategi dia memang apa adanya seperti itu ya apakah itu menjawab kefrustrasian publik yang selama ini masih belum terpuaskan oleh demokrasi yang Anda katakan tadi baru prosedural dan belum substantif betul saya kira ada benarnya tapi memang kalau boleh saran sama gubernur kita gubernur Pak Ahok itu agak direm sedikit lah ya artinya agak direm sedikit supaya lebih santun lebih santun artinya gini dia harus memikirkan target yang dia capai bukan prosesnya jadi juga harus memperhatikan target juga ya ada proses ada target hasilnya itu kan jadi prosesnya mungkin agak dikurangi tapi target tercapai karena ini kalau setel keras setel kencang terus ini mungkin akan tidak akan tercapai kalau lagi ngebut direm biasanya nge-trel loh Pak makin nanya pelan-pelan nge-treme pelan-pelan jangan jangan kagetan gitu kan nge-treme kan jadi saya kira mungkin kalau gubernur kita menunjukkan sesuatu yang salah 12,1 yang dianggap siluman itu percaya bahwa itu akan dibela oleh publik oke oke iya kan akan dibela oleh rakyat Jakarta itu pasti itu semua itu kalau caranya kalau Pak Ahok tidak perlu harus marah pun tetap akan berjalan tapi saya kira tapi saya kira Pak Ahok juga sudah sampai di kepala ini darahnya mendidih sehingga dia harus terus-menerus jadi memang dia harus secara kencang terus oke kita gak bisa melihat Pak Ahok hanya sinarahnya aja perbaikan yang sudah di DKA itu banyak ya gaji BNS diubah total supaya memberikan layanan lebih baik gitu kan tapi kalau memang ternyata perbaikannya belum banyak ya kalau dia ngamuk wajar dong terus kalau dia ngamuk ada yang dibobol orang lain wajar dong gitu jadi saya gini pabrik itu senang dengan ngamuknya Ahok karena yang dia ngamuk adalah pihak yang yang menggangsin kepada pabrik kan dia gak begitu gitu kepada pabrik dia gak begitu loh dia tokoh protagonisnya lah ya dia melawan memang yang harus dilawan gitu makanya suara di netizen itu sampai hari ini masih mendukung jadi kalau ada bilang Pak Ahok sopan dong sopan dikit itu memang iya tapi itu orang tua-tua orang-orang yang picak tapi anak-anak muda tapi mudah-mudah justru berapi-api karena itu kurang ajar lawannya gitu loh kita harus melihat itu dengan baik kita semua tidak rela uang pacat itu dipakai untuk hal-hal yang gak benar apalagi dicolong untuk memperkaitkan diri lawan makanya Ahok adalah simbol perlawanan terhadap korupsi setelah KPK itu kita anggap bukan simbol lagi sama-sama keras kalau Ahok ini begitu dibela oleh netizen tapi kalau Haji Lulung kayaknya dibully apa yang perlu dibela dari Haji Lulung kasih satu-satunya faktor satu faktor aja yang membuat kita beli Haji Lulung dalam kasus ini ya mungkin mengembangkan kesenian tradisional Betawi ini hubungannya sama ABBD gak ada kalau soal kesenian itu malah kemarin yang bagus ini Ridwan Saidi apa namanya sebu Betawi dia membela Ahok karena menurut dia Bamus Betawi itu dapat tambahan uang 12 M yang tadi cuma 1 M dananya dia membela bahkan meledekin yang lain-lain itu bahkan marpotnya pasti dinaikin Haji diumrohkan 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 menjadi satu evaluasi atau kritik diri makanya Pak Haji Lulung ketika dia mengatakan jangan kasih aku masukkan apa mengenai yang terjadi di sosial media wakil rakyat kok begitu gak boleh dia harus mendengar kunci utama sekarang menjadi wakil rakyat dan memimpin adalah mendengar sebenarnya jadi wakil rakyat sekarang udah ada medianya sosmed bisa berhubungan langsung sama konstituennya kalau mau dipergunakan bisa sebetulnya kalau DPR juga ada aplikasinya sebenarnya Pak tapi mau dibaca atau enggak iya makanya tadi kembali mau belajar atau tidak sebenarnya sebagai pemerintah sebagai eksekutif legislatif media sosial ini kan dengan mudah dia bisa manfaatkan sebetulnya sayang kan nah sayang juga kalau kita punya para pemimpin yang seperti itu dan saya kira misalnya orang-orang yang keras seperti Ahok atau yang sejenisnya apa yang sama sekelas itu kita harus jagain maksudnya kita supaya orang ini tidak melenceng dan tetap komit dengan agenda publik tetap dikawal tetap dikawal jadi gerakan massa di media sosial tidak hanya menjadi bahan hiburan ataupun juga lelucon saja tapi juga bisa menjadi kritik sosial untuk membangun edukasi dan juga persuasi bagi masyarakat kita harapkan yang dikritik ini peka terhadap kritikan itu dan bisa menyaringnya dengan baik dan memperbaiki diri sebagai wakil untuk peka harus mendengar betul sekali jadi sebagai pimpin juga harus mau menghadapi kemajuan teknologi punya smartphone baca twitter speknya panjang lelucon punya akun twitter nanti twitternya yang hilang enggak enggak oh enggak enggak ya oke terima kasih terima kasih kedatangannya dan akhirnya inilah akhir dari jurnal siang dialog khas berita 1 saya Dias Kaslina kami akan kembali selesai berikut dengan berbagai informasi menarik lainnya selamat menikmati